saya itu dulu minta teman-teman ngambil beras dari ulog dari macem-macem jadi pedagang-pedagang ini jadi beras, gula, minyak jadi pedagang ngambilnya di situ menengah bank jatih, bapak ibu boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk perjanjian kerja sobat antara pemerintah kota Surabaya dan bank jatih juga bank jatih, kami tersilakan kepada pihak dokumentasi kalau pembangunan mana sampai gini, itu pas saya itu dilantik, mari kita kena covid, alhamdulillah pak dua pem kok kenaik HP, tidak bisa digunakan, karena harus bergerak dengan covid dan alhamdulillah hari ini kita bangun pasar yang terbakar itu dengan revitalisasi, semoga ini menjadi berkah buat semuanya dan diluwi api, tapi yang menjadi catatan saya pak direktur, saya itu sebenarnya ingin pasar kembang ini menjadi pasar percontohan bagaimana menjadi pasar yang bersih, apakah iku ono dodolan sayuri dodolopapun tapi jadi pasar kering, pasar yang bersih tentunya pencanangan revitalisasi pasar kembang sudah disahkan bersawa-sawa dengan pemerintah kota Surabaya dan juga bank jatih, boleh berikan tepuk tangan yang meriah terima kasih telah menonton! kapocor kapocor maksud si tolong ini silau akibat kaki sumpah orang muncul anak-anak anak, kalau mau ditutup kalian muncul bagaimana kelelah banjir, banjir, banjir Udah, juw itu mulai Maret Pak Ujian, Pak Ujian Ini petang-petang itu posisi yang mana Sisanya dipakai ini Jadi misalkan apa-apa Liani, ini tadi tadi Desember, jadi aku ketok Dilenggir, ketok Lek sampe pisah-pisah dengan Liani Gakkan lagi, tadi Maret, siap Bagus loh Berhasil Kali itu beda gak melakui Gakkan, itu kenapa kan saya Karena dulu kan Wih, beda ngasih itu beda gak melakui ya Saya itu dulu minta teman-teman Ngambil beras itu dari Bulog, dari macem-macem Saya kisip melakui Gak ada, sama sekali Sudah lah, jadi masalah Bisa rapih seperti itu lagi Ya, nanti ada TPD Untuk umum TPD, untuk pedagang-pedagang ini Ya, pedagang kita jadi tanya Jadi beras, gula, minyak Wih, ada TPD yang nanti nih Siapa? Jadi, pedagang ngambilnya disitu Putra ini siapa? Putra ini pun di Bebojur ini di Sakit apa? Setruk Kuding Riani Gedung ini tergang tujuh Ada macam mana? Macam mana? Sekolah ini di Seperti Sekolah ini di Sekolah ini di Apa kalau kita ngutain ngulu? Ini Bujur ini struk Ya Nge-pennyi anak telur Saya kasih kita ngomongin Perusahaan ini Perusahaan ini Perusahaan ini Perusahaan ini dikulian ini dikulian ini Nah, masak Buin, sah Dan si modul ini unok Bija saya sih itu dulu Jadi hari ini Bukan Ada pembangunan Kita kerjasama Dengan Bang Jatim Untuk membranding pasar Dan salah satunya itu Adalah di pasar-pasar kembang ini Ada tempat yang terbakar di pasar kembang ini yang insya Allah direvitalisasi oleh Bang Jatim nilainya 4 miliar dan ini saya minta kepada teman-teman PD Pasar itu titik lainnya yang gawe bangunan, gawe duite penyertaan modal pemerintah kota pemerintah kota ini sudah menyertakan modal mulai bulan Maret, gawe-gawe nah berarti apa? bangun sekalian di tempat pasar kembang ini jadi nanti ada satu ekennya pasar kota Surabaya, dimana? di pasar kembang, jadi nanti insya Allah sekitar bulan Desember, Januari pasar ini bisa jadi semuanya sambil itu saya ada di jalan saya jalan, ngeliat harga-harga yang ada di pasar kembang ini Alhamdulillah semua harga sudah terpantau turun seperti normal ya, seperti beras, gula setelah itu ayam juga sama tapi ada satu, minyak minyak dalam satu bulan ini HIT-nya itu Rp15.700 tapi pedagang dapatnya Rp15.500 kadang orangnya Rp15.500 karena itu saya minta TPID-nya dikuatin lagi saya sudah perintahkan ke asin 2 sama PD Pasar dan bagian perekonomian untuk membuat TPID di setiap pasar TPID itu apa? untuk bahan pokok seperti beras, gula, minyak menyediakan di situ tapi tidak dibuat eceran dibuat pedagang kulaan jadi pedagang ini mendapatkan kepastian harganya berapa? yang harga ya HIT ya harga pemerintah kalau beras berarti kan beras medium bukan berasing bukan medium maka itu yang dijaga gitu ya tugasnya itu adalah itu sebenarnya setiap waktu setiap saat PD Pasar itu harus ngecek itu sambil dilihat pikir goni muda enggak makanya ada TPID maka nanti saya minta tuh Pak Asisten 2 Pak Direktur Utama PD Pasar kasih lah besar gitu loh tempat yang untuk pula aneh memastikan harga beras harga gula bukan begitu ya yang ada HITnya harga minyak sesuai dengan harga pemerintah taruh di sini sehingga pedagang itu kalau golek minyak ganjobotok lain yang ngambilnya dari sini itu tugasnya pemerintah untuk menjaga inflasi ini yang akan saya lakukan lagi karena minyaknya seujul berasih semari minyaknya seujul terkait revitalisasi ini kendalanya apa selalu terkendala karena revitalisasi ini kebakarannya sekitar tahun 2020 2021-2022 itu kita terkena anggaran covid kan terus keesok keesok melaku tidak ada pembangunan di masa-masa itu sehingga di tahun inilah kita akan membangun termasuk karena ini apa ini adalah anggarannya di PD Pasar karena itu tahun awal tahun kita melakukan pencertaan modal nah pencertaan modal inilah yang harus digunakan untuk melaksanakan pembangunan pasar-pasar yang ada di Surabaya itu sebulan September berarti kan kejuni itu sebuah 3W oleh bulan Maret Melbu Orung 3W Pak kan di Surabaya masih banyak pasar yang kumpul Pak ya seperti pasar Hutan Utara atau sebagainya Selatan Jadi kita akan bangun dulu di pasar-pasar percontohan ini nanti setelah itu kita baru membangun pasar-pasar yang lainnya kan ada di bawahnya PD Pasar kontrak kinerjanya Direktur Utama dan Direktur PD Pasar itu adalah membangun pasar-pasar itu menjadi pasar modern nah itu kontrak kinerjanya kalau tidak mampu ya selesai kalau mampu silahkan teruskan dan salah satunya itu tahun ini berapa penyertaan penyertaannya tahun ini sepuluhan ya penyertaan ini penyertaan modal seluruh dibanding pasar 22 miliar